yaitu dimana dakwaan pertama primer pasal 14 musik itu ada berbentuk gabungan dikombinasikan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsidiar yaitu dimana dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 46 ini mengenai menyiarkan berita bohong sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat lalu itu primernya yang subsidiarnya adalah pasal 14 ayat 2 sama juga tentang berita bohong lebih subsidiarnya lagi pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap untuk dakwaan yang keduanya adalah pasal 156 A huruf A KUHP yaitu yang pada pokoknya dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyelahgunaan penundaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau ketiga pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dimana itu adalah untuk menimbulkan rasa kebencian pemusahaan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku agama ras antar golongan atau sara Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih